Intro Bapak-Ibu ucapan bersyukur yang dirahmati Allah Allah masih sehatkan kita Allah masih berikan kita sempat Dan Allah masih seringkatkan langkah kaji kita Untuk menuju rumah Untuk memasangkan sholat suhu berjamaah Buat nekmat ini yang sering berubahkan oleh manusia Maka kewajiban kita sebagai hamba adalah Mensyukuri dan mensyukuri Terhadap nekmat yang telah memberikan kepada kita sekalian Bagaimana siapa yang mensyukurinya Pasti dan pasti akan mendapatkan nekmat-nekmat yang lainnya Sholawat terakhir insalam Semoga Bismillahirrahmanirrahim Kau jadikan kami saudara Pindah dalam kebersamaan Bersujung 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 Al-Fatihah 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 Kalau memang itu bukan porsi kita untuk komentar, tidak perlu untuk komentar Kalaupun mungkin itu benar, silahkan sampaikan informasi yang sedang ada kepada pihak yang berwenang Tidak perlu meramaikan dunia mahir atau media sosial Dalam kesempatan ini juga, kami atas nama keluarga besar Polisi Tawang Mengajak dan meminta bantuan perempuan dan ibu yang hadir disini Untuk sama-sama membantu menjaga dan mengamatkan kota Sikawang Karena kota Sikawang ini bukan lagi tempat teraksif Dari pengunjung atau masyarakat luar, tapi sudah menjadi tempat tujuan Tempat tujuan wisata Dan kalau nanti misalnya sudah semakin banyak pengunjung ataupun wisatawan asing Yang datang ke kota Sikawang Bapak ibu merasa mungkin visinya menunjukkan ciri-ciri orang yang tidak sehat Silahkan menitahukan kepada kami dari kepolisian ataupun dinas terkali Insya Allah, insya Allah kalau tidak hari Rabu atau hari Kamis Kami akan bersama-sama dengan kantor imigrasi, dinas kesehatan Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh wisatawan asing yang terdata ada di kota Sikawang Tujuannya supaya kita sama-sama yakin bahwa wisatawan yang ada di Sikawang ini Tidak membawa penyakit kepada kita ataupun masyarakat dan kepada kita yang ada di Sikawang Demikian yang dapat kami sampai dan mudah-mudahan kita semua dan kami semua diberi kesehatan Dan menjalankan amanan ini dalam agar memberikan persamaan bagi masyarakat di lokasi Sikawang Wa'alaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih menjadikan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengerahkan rahmatnya pada pagi hari ini subuh hari ini kita dapat masih melaksanakan kewajiban kita sebagai ahma Allah yaitu melaksanakan sholat subuh berjamah di surau Nurul Adelan Poles Kota Sekawang sebenarnya yang dijadwalkan malam hari ini subuh hari ini untuk menyampaikan tausiyah adalah Abah Kaji Rasni tapi tadi malam namanya kena kemarin mampir di Monton Cangkala Kabupaten pengkayaan sama-sama dengan jamaah sahabat badan kurang lebih 50 orang kemudian kami pulang habis sholat subuh beliau masih nunggu untuk pelatihan imam dan khatib untuk dikitar matang Cangkala kemudian kita juga semua pelaksananya Pak wakil Pak Kapolres jadi berdatang ke rumah jam di Rasul ini ya kemarin itu kemudian karena malam mampir jadi berlewana tidur wajar disuruhbras kita beralih kita bersyukur kepada Allaaya Kita bersyukur kepada Allah Atas nikmat-nikmat yang Allah memberikan Makanya Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah Kamu tidak akan terhitung nikmat itu Cuma biasanya kita lupa bahwa Yang kita rasakan itu nikmat Dikalah dia hilang Baru terasa Salatullah Salamullah Ala yasih Habibillah Ala yasih Habibillah Semoga dirimu Semoga langkahmu Diiringi odalamannya Alisih Ini dulu Selamat menikmati 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 Selamat menikmati